Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Sending Zidane 98 Ketika Zidane cedera Di 2000 Itu 2002 kan Ketika Zidane cedera Yang dibebat Ketika dia laga pemanasan terakhir Dia cedera Akhirnya gak bisa berbicara banyak Dari zaman dulu Platini dan lain-lain Mereka kan mengangkat juga Sebagai individu Mengangkat satu tim Dan ini yang gak terjadi Mbappe mengambil 26 tembakan Di Piala Eropa ini Hanya satu yang gol itu Juga dari titik putih Jadi emang Dia akuin kok setelah itu Dia gak bisa Jadi jalan kaki Jadi gue pengen ngerti Kalau mungkin dalam satu tim Satu orang jalan kaki Gak masalah ya Tapi ini tiga-tiganya gitu Dia Kalau muwani Sama si kanan Dembele Belang anjir ini bener-bener tim Pemain salon Jadi ya bener-bener beban bertahan Itu berat Di tiga gelandang Yang memang Mungkin itu lah faktor Akhirnya gue Mulai mengerti Kenapa Desia Masang tiga pemain Yang tipiknya mirip semua Kante Rabiot Sama comanya Karena mereka gak bisa bertahan Karena tiga pemain ini Gak akan mau bantu bertahan kan Gue tadinya awalnya mikir Kenapa ya Perancis ini kan Kok Squadnya kan bagus Masih banyak Jebolan dari 2018 Apa kurang motivasi Segala macem Mungkin ada iya Ada gaknya juga Tapi Akhirnya gue ngambil Salah satu titiknya Mungkin tadi udah dijelaskan Nama Bro Virzi Salah satunya Mereka terlalu tertumpu Di kilan Mbappé Menurut gue Tadi juga udah dijelaskan Secara statistik kan Tembakannya berapa 26 kali Dipikul sama Mbappé Plus Ketika dia pakai topeng Menurut gue tuh Sangat mengganggu Mungkin orang mikirnya Alah cuma pakai topeng doang Enggak Ada satu atau dua kali momen ya Dia salah passing yang sangat basic sebenernya Dan itu menurut gue Gara-gara juga pengaruh ini tuh Menurut gue ya Kan lu kalau main bola kan Pakai ekor mata terus kan Umpan-umpan bohongan Colongan-colongan Screening-screening tuh penting Nah dan dia Dan dia dibebankan itu Menurut gue saat itu Tidak mampu mengangkat Seperti ketika Sidan melakukan itu Tahun 98 Atau 2006 Walaupun gak juara Dan itu akhirnya membuat mereka Yang tadi itu juga Gak mau bertahan Tiga pemain depannya Akhirnya mesinnya kantek Kerjanya keras banget Sebenernya gue Menurut gue sih bagus dia mainnya Cuman dia gak bisa Seorang kantel Bingung Depannya gak bisa Ngisi dembele sama Siapa? Kalau Mwani ya Kalau Mwani Gak bisa mengisi Kekosongan dari Kilian Bape Kilian Bape keliatan banget Lawan udah tau Udah lu begitu Bagaimana bola Dua sampai tiga Siap berjajian Jadi yaudah Jadi bener yang dikatakan Bape Ya kita memang kalah Memang kita gak Gak ada alasan lain Emang mereka main jelek Tapi sama gue ngeliat Ada kayak Beberapa penempatan main tuh Kayak gak Apa ya Kayak gak firm aja gitu Kayak kita liat Bagaimana tadi Gue bilang kantek kok Perannya lebih ke Main Bahkan gue liat dia yang sering Kedekat kotak penalti Tapi begitu depan kotak penalti Nanti bingung Ngapain gitu kan Rabia cuman buat Apa Ball carrier Dari belakang ke depan Sebentar cuam ini ya Karena gini Kalau gue liat Berbandingan sampai 2018 Tugas kantek itu Ya nih Ini bukan Bukan gimana-gimana Gue nonton Dua pertandingan Perancis langsung Yang lawan Uruguay Sama lawan Belgia Itu bener-bener Mata gue tuh ke kantek doang Itu bener-bener orang Kerjanya ngeburu bola doang Bener-bener ngeburu bola Jadi begitu Bola Griezmann Mbape Dan Jiro Silahkan Kalian urus Dan itu kan masih ada Pogba Matuidi Masih bisa deliver Bagus Jadi ya sekarang Gak bisa begitu Jadi kantek jadi Kadang-kadang Oh gue juga ikut Ambil abis-abis Bola Gue mesti nyaji Mbape juga nyerang gitu kan Mbape nya juga Begitu Jadi ya Mungkin itu adalah Beberapa alasan Kenapa ya Perancis gak bisa Dan kanteknya pun Kalau dari segi daya jelajah Yang masih sama Kayak kantek-kantek dulu Kalau mirip Cover jelajah Satu lapangan Bisa dia kejar semua Bola disitu Dan Kalau kita kan tadi Ngomongin Spanyol Emang udah bagus ya Tim tersubur Tim yang susah juga Untuk dibobolin Tapi Perancis sebenernya Gak jauh-jauh banget Angkanya ya Dari segi angka Diserang juga Mereka minim sebenernya Dari segi shot Ya Spanyol paling banyak Dengan Torrhan 90an Perancis gak jauh-jauh banget Total dia 86 shot Total kalau gak salah Dan itu menurut gue Empat tim ini Tertinggi juga loh Di ajang Piala Eropa Untuk urusan nembak Bikin peluang Gak macem Tapi konversinya Emang ternyata Sama peluang berbahayanya Menurut gue gak banyak sih Gak jadi ke peluang berbahaya Dia gak bisa manfaatin Posesion mereka Gak bisa manfaatin Peluang-peluang yang mereka milikin Tapi gak bisa jadi Shot yang berbahaya Konversi itu Dan menurut gue Kemarin pun Ketika lawan Spanyol Tuh kan ada yang Bola Mbappe banget tuh Istilahnya Oh yang kati ke dalam Tinggal syuting Bisa makan ke atas Itu sih aneh sih Biasanya bola Mbappe banget Kayak gitu Biasanya udah jadi goal Ya itu emang udah faktornya Sama yang partai pertama Sebelum pakai topeng Dia main-main sama keeper Apa tuh Austria ya Austria Ya menis kan Bisa misal gitu On target Namun ternyata faktor Emang agak merindukan Faktor Paul Pogba juga Alasan anjir Alasan Yang kalau bisa dibilang tuh Sirkulasi passingnya tuh Emang ngerti banget Mbappe Kan 2022 Udah gak ada Pogba kan Itu Mbappe seorang Tapi Griezmannnya tuh Peg Mbappe Dan Griezmann itu jadi IMF Karena si Griezmann Udah coba di IMF juga Gak works Dia tuh gak assist Gak goal itu Udah berapa pertandingan Buat timnas Perancis Udah berlangsung lama Kalau 2022 itu kan Lebih ke Mbappe and friend lah Istilahnya itu Dia Mbappe ngangkat timnya sendiri Itu luar biasa banget Untuk turnamen kali ini Ya itu faktor Gak ada pemain-pemain individu Yang bisa ngangkat performa tim Itu berdampak banget Soal masker ini juga Suatu hal yang aneh Tapi gue baru liat Sekarang ini loh Dari dulu kan kita liat nih Matic, Lewandowski Maka macam-macam masker Biasa aja Maka jago-jago aja Ini satu orang pertama Pemain elite pertama Yang gue tau yang Bener-bener gak suka banget Risi Gak nyaman kan Jadi bukan hanya masker yang dia pakai Dia setiap pertandingan Maskernya beda-beda kan Karena dia sesuaikan Dicoba di ini Secara total Termasuk laga friendly Lawan Paderborn Yang dia sebenarnya nyetak dua gol Tim cadangannya Paderborn Di lapangan latihan Perancis Dia nyobain lima masker berbeda Dari lima itu gak ada yang cocok Sampai akhirnya dia copot sekarang Dia kan risk banget nih Dia copot ini Karena ininya kan patah cuy Kalau lu main bola Hidungnya patah Pasti kerasa Mau gimana pun juga Udah gitu sebelumnya Dia kena sundulan lagi Mungkin kalau itu gak kena sundulan Mungkin ya gak perlu Paket Kalau gak dibikinin topeng Kura-kura ninja sih Yang buat jadi hadiah ulang tahunnya Jadi beda Bentuk mukanya kan hidungnya Beda banget kan Tapi kalau ngerti ini kan Deschamps ternyata Masih terus Dia untuk lanjut Sampai 2026 Pela dunia Apakah memang Ini antara Eva-nya yang udah gak mau Ganti pelatih Atau menurut kalian Karena dia udah Menghasilkan juara dunia Ini gak akan Gak akan diganti Sampai Kecuali dia Parah banget secara hasil Mungkin ya Kalau memang dia Masih bisa Dari 2012 Gantiin Loren Blong 2012 Setelah Euro 2012 Ya setelah Euro Baru turun-turun 2014 Ya mungkin Nunggu Zidane kali mungkin Kalau mau Dia ngalangin Zidane mulu Soalnya Zidane tuh Gak mau ngelatih-ngelatih Kalau mau dia mau pengen Timnas Jadi mungkin dia mau nungguin Timnas Jadi Sampai kapan Cam Sampai 2026 Yaudah dah gue tungguin dia Mungkin gitu kali Cuma jangan dilupain juga Kita Mungkin gak tau ya disini Bagaimana Deschamps itu Besar namanya Kapten pemenang Piala Dunia Pemenang Piala Eropa Dia itu Dari 6 turnamen yang dijalani 4 Sampai Semifinal Itu juga Udah luar biasa banget 2018 juara 2022 Piala Dunia itu Dia masuk final Jadi sebenernya Emang dia bagus Tapi Kan bukan dia yang main di lapangan Dia udah nyiapin strateginya Oke ada yang bilang bahwa Dia terlalu stuck Dengan cara bermain Di Piala Dunia 2018 Maka dicoba pemain Nyaranya mirip-mirip Rabio Mirip Matuidi Kante Mungkin mirip pemain-pemain yang lain Jadi Ya regenerasi pemain juga Dan strategi juga Sebenernya dia harus tingkatin sih Gimana kalau liat Deschamps di perpanjang Eh bukan perpanjang Maksudnya lanjut sampai 2006 Setuju? Untuk setuju sih Setuju-setuju aja sih Kalau menurut gue Karena kalau untuk 2026 pun Juga pemain-pemain regenerasinya Kan juga pemainnya harusnya udah siap Lebih siap lagi Bahkan kalau dibilang regenerasi Squad yang sekarang pun Juga udah regenerasi beberapa Hugo Loris udah pengganti si mainnya Dan udah cukup oke lah Strikernya sebenernya masih mudah semua sekarang ya Kalau dibilang Kalau Ani Turam sama Dembela Masih cukup Udah standby di sana Juga faktor lini belakang Varan kan juga beberapa kali Yang turnamen-turnamen penting Pemainnya Varan 18 Varan bagus Saliba Saliba dan bener gue cukup oke Opa Meccano bego Tapi menurut gue agak-agak kurang Untuk tengah ini Sebenernya udah ready juga Udah standby Ada Kamavinga Ada Cuame ini Tapi kan kesempatan yang mereka dikasih Itu juga masih minim juga Khusususnya sih Kamavinga ya Tapi emang kayaknya Kamavinga sama Cuame ini Belum pernah firm Untuk main berdua bareng Di timnas mampu di Madrid Karena selalu pasti harus ada pendamping Yang bisa mentoring mereka gitu kan Atau bahkan di Madrid Kamavinganya bukan jadi gandang Betul Jadi baik kiri juga kadang-kadang Tapi itu emang posisi yang menurut gue Harus main barengan juga Mereka berdua kanan Daya covernya itu Kan kalau sekarang Bergantung sama Kante juga Daya jelasannya Emang saking tingginya Dimanfaatin banget Untuk menangin bola Sebagai breaker Tapi udah ada umur lah Menurut gue Udah harus persiapan juga Pemain-pemain muda ini Dan menurut gue Kalau sampai 2006 masih desem Seharusnya dia udah siap Dengan squad-squad yang Udah stand-by pemain-pemain mudanya Siap dipecat Nah Siap dipecat Sedikit kalau sebelum kita pindah Ke preview Berikutnya Gue pengen nanya Seorang Dani Olmon Dari Spanyol Ini kan pemain yang juga 2020 atau dia 2021 ya Yang di PLA Eropa sebelumnya Dia juga bersinar Di eranya Enrique kan Tapi Somehow abis itu Dia gak begitu konsisten di klubnya Juga ada cedera juga Terus di timnas Spanyol pun Juga gak pernah dapat posisi inti Tapi sekarang dia bersinar lagi Menurut lo Kenapa dia gak pernah Mendapat lirikan dari tim-tim besar Untuk dibeli tim besar Atau bahkan di timnas Spanyol Menjadi pemain utama Jadi di timnas Spanyol Juga dia baru sekali start kan Di turnamen ini Dari 6 pertandingan Gue ngerti juga Kenapa dia gak pernah Dilirik oleh tim-tim lain Bahkan dari Kalau kita ngomongin RB dan lain-lain Sesko dulu Kamuannya udah disebut-sebut Dan lain-lain Ya Itulah kecerdasannya La Fuente juga Yang udah kenal dia dari lama Untuk memanfaatkan Al-Omo pada Formasi yang benar Dan skema permainan yang benar Kalau di R&K kan juga bagus Kalau gue bilang sih ya Gue cuman menganalisa ya Mungkin dia pikir Ya gue kalau dimain di tim yang sekarang ini Gue lebih dapet tempat Udah itu aja Mungkin alesannya Kalau gue main mungkin Pindah ke Barcelona Mungkin gue gak jadi pemain utama Dan gue mungkin gak akan dipilih Ke timnas Spanyol Gue rasa Yang paling basic Prinsip-prinsip Lo kalau menganalisa Jadi performanya gimana Yang terpenting sih ini sih Posisi terbaik dia apa dulu Di turnamen Euro 2021 Dia itu kan Force Nine sebenernya Dia ajang edisi bola Eropa terakhirnya Dia jadi Force Nine Apsuri di piala dunia Dia jadi gelandang Atau jadi sayap sekalipun Di klub pun juga berlangsung kayak gitu Dia formasi posisinya dia itu Menyesuaikan buat dia Ini masih agak susah gitu Apakah gelandang Apakah Force Nine Apakah di sayap Dan menurut gue masih berlanjut ke sekarang Kayak gak pula di klub Wah sesuatu yang dianggap sebagai kelebihan Sebagai pemain yang versatile Segala macam Tapi di satu sisi Bisa jadi masalah juga Apa sih posisi terbaik lu Kalau soal pemain-pemain Untuk detail-detailnya Dan menurut gue itu Jadi salah satu alasan sih Ya itu dia Bahasan dari review pertandingan Antara Spanyol Hader Perancis Kita sekarang akan membahas juga Di episode selanjutnya Preview final Antara Inggris atau Spanyol Yang menjadi juaranya nanti Di Piala Eropa 2024 Kita lanjut Habis ini Halo nyobretin Ada sesuatu yang lagi rame nih Iya apalagi lawannya Physical appearance Misalnya bisa ters Punya working relationship Yang bagus Lu harus kasih dia Kesempatan lagi Di atas kertas Lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang Ditunggu-tunggu Sub indo by broth3rmax